Alhamdulillah kita sudah memasuki minggu yang ke-6 atau ke-berapa ini. Tidak apal. Yang penting nanti di dalam proses pembelajaran kita tetap semangat. Tetap belajar walaupun melalui online. Insya Allah materi sudah saya sampaikan. Jadi nanti belajarnya kita lebih banyak belajar mandiri. Hari ini nanti akan saya sharing yaitu materi yang ke-4 mungkin. Atau ke-5 kalau di buku atau kalau di modul. Yaitu nanti tentang peran manajemen di industri. Sekaligus nanti ada saya umumkan tugas yang harus Anda buat untuk mata kuliah ini. Sehingga nanti Anda bisa untuk lebih memantapkan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap pada mata kuliah manajemen industri. Harapannya nanti setelah mengikuti mata kuliah ini dapat menjadi bekal bagi Anda dalam memasuki dunia kerja. Pengalaman kami selama mengajar mata kuliah dan juga selama kita pengalaman mengikuti berbagai macam seleksi. Kebanyakan itu nanti kalau seleksinya itu di industri, kebanyakan yang diuji itu bukan ilmu yang berkaitan dengan hard skill kita. Hard skill kita itu kalau teknik elektro ya berkaitan dengan kompetensi di bidang keelektroan. Kalau yang ambil listrik industri ya pembangkit, transmisi, distribusi, instalasi, kompetensinya mulai dari membaca gambar yang paling sederhana, menginstalasi sesuai dengan gambar, menguji, mengukur, mengevaluasi apakah gambarnya sudah benar atau tidak, mengkreasi, melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan teknis. Kalau yang instrumen mulai dari membaca gambar rangkaian kontrol, mengetahui komponen-komponen untuk sensor, transducer, transmitter, mengetahui, memahami, berbagai macam peralatan kontrol, dan juga peralatan aktuator. Itu hard skill-nya. Sampai nanti memasang, cara masang sensor, cara nyolder, cara sebagainya. Yang terakhir nanti cara menguji coba, mengetahui, dan lain sebagainya. Itu adalah hard skill. Di mata kuliah manajemen industri, nanti kita lebih banyak soft skill. Jadi bagaimana nanti kita mempelajari ilmu-ilmu manajemen. Nah manajemen itu adalah ilmu sosial. Di pekerjaan, itu nanti kita lebih banyak berhubungan dengan masalah sosial. Bagaimana nanti kita berkomunikasi, bagaimana nanti kita menyusun rencana pekerjaan, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana nanti kita mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pekerjaan-pekerjaan yang telah kita rencanakan. Bagaimana manajemen mutunya, bagaimana nanti perancangan tata cara kerjanya, bagaimana nanti melakukan optimasi dalam pekerjaan. Ini adalah soft skill-nya. Nah hard skill dan soft skill itu idealnya melebur menjadi satu, menjadi kompetensi yang menyeluruh. Sehingga nanti akan membentuk mahasiswa yang seutuhnya. Yang seutuhnya itu yang sempurna. Bukan mahasiswa yang hanya hard skill-nya saja yang hebat, tetapi juga soft skill-nya juga hebat. Sesuai dengan pesan amanah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membentuk manusia yang seutuhnya. Oke, hari ini nanti kita akan membahas pokok bahasan tentang peran manajemen di industri. Beberapa yang nanti akan kita bahas, yaitu berkaitan dengan definisi industri. Industri itu apa? Apa aja sih yang ada di dalam industri? Yang berikutnya ini kita bahas revolusi industri. Perkembangan industri dari masa ke masa. Yang berikutnya kita bahas proses produksi. Nah nanti kita bahas peran manajemen di industri, dan yang terakhir nanti kita bahas tentang optimasi. Ini kira-kira yang nanti outline akan kita bahas. Nah pertama kita masuk dalam definisi industri. Industri itu apa? Ini gambaran industri otomotif. Ini gambaran industri pembangkit. Industri oil and gas. Industri proses. Industri pupuk. Industri obat. Industri vaksin. Industri mebre. Industri mainan. Nah apa itu industri? Industri itu adalah lokasi atau tempat. Industri itu lokasi atau tempat. Dimana dilaksanakan proses produksi. Jadi industri itu adalah tempat dimana suatu aktivitas produksi itu dilakukan. Itu dinamakan industri. Nah industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah apa? Mengolah bahan mentah. Atau juga bahan baku. Bahan mentah itu contohnya apa? Kayu, gelondongan. Diubah jadi apa? Jadi kursi. Diubah jadi apa? Jadi souvenir. Diubah jadi apa? Jadi bahan bangunan. Untuk kursen. Untuk atap dan lain sebagainya. Atau bisa berupa bahan baku. Tidak bahan mentah tapi bahan baku. Contohnya apa? Besi. Besi hulu. Itu bukan bahan mentah tapi bahan baku. Karena bahan mentahnya itu dari biji besi diolah menjadi besi dalam bentuk besi hulu. Apalagi yang bentuknya itu. Misalkan multiplex. Itu bahan baku. Bukan bahan mentah. Terus apalagi misalkan kertas. Itu bahan baku. Tapi kalau bahan mentah itu dari kayu. Diubah menjadi kertas. Jerami diubah menjadi serat. Kapas diubah menjadi benang. Itu bahan mentah. Bisa difahami ya sampai di sini? Atau juga selain bahan mentah dan bahan baku. Bisa juga barang setengah jadi. Kadang-kadang inputnya barang setengah jadi. Contohnya apa barang setengah jadi? Misalkan kita mau membuat merakit sesuatu. Merakit komputer. Barang setengah jadinya apa? Sudah jadi. Kita beli aja. Mainboardnya itu barang setengah jadi. Mainboardnya kita beli. Prosesornya kita beli. RAMnya kita beli. Nah itu barang setengah jadi. Bisa difahami ya. Perbedaan antara bahan mentah, bahan baku, dan barang setengah jadi. Dan atau barang jadi. Mungkin juga barang jadi. Sudah menjadi contohnya apa? Industri kaos. Kita langsung beli kaos polos. Nanti kita usahanya apa? Sablon. Itu berarti barang jadi. Peternak ikan. Bibitnya beli. Ya itu barang jadi. Mebel. Belinya polosan. Nanti polosan itu artinya belum di finishing. Nanti kita finishing. Itu artinya barang jadi yang akan kita olah. Bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi nanti diolah menjadi barang atau produk yang mempunyai nilai tambah. Mempunyai nilai yang lebih tinggi. Kalau tadi, ikan kecil masih belum bernilai. Nilainya rendah. Begitu dibesarkan, dikasih makan yang bagus, warnanya menjadi indah. Contoh misalkan ikan lohan. Buraya ikan lohan harganya paling berapa? 10 ribu, 20 ribu. Begitu sudah ukurannya lumayan, 4 jari, 5 jari, itu bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Ikan koi sama. Ikan cupang. Ini di masa pandemi itu orang senang hobi. Silahkan yang punya kemampuan berwirausaha, ngembangkan usaha-usaha seperti itu. Yang suka hobinya ikan, melihara ikan. Kalau tadi kita membesarkan berarti itu barang jadi. Tapi kalau kita memijahkan, itu nanti bahan setengah jadi. Kita beli induan. Termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayaan industri. Termasuk rancang bangun. Merancang. Anda kalau orang elektrikel ya nanti merancang. Merancang buat apa ini? Yang bagian listrik. Industrinya apa? Industri jasa bisa. Industri produk bisa. Industri proses juga bisa. Kalau jasa nanti ya misalkan instalasi listrik. Pemasangan instalasi listrik. Pengecekan instalasi listrik. Apakah instalasinya masih bagus atau tidak? Kalau yang kendali, lembaga pelatihan membuat training untuk robot. Ini menarik ini sekarang. Ini banyak kompetensi-kompetensi anak-anak SD, SMP, SMA untuk kebutuhannya mempelajari bidang robotika. Atau yang berikutnya, definisi yang lain yaitu kegiatan manusia yang bergerak dalam bidang ekonomi yang memiliki sifat produktif. Jadi kuncinya di sini produktif. Dan komersial. Yang namanya industri ya mesti produktif dan komersial. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari definisi ini sudah jelas ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Jelas? Kok nggak ada respon ini? Pada dengar nggak ini? Sementara belum ada pertanyaan, Pak. Oke. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Menjau. Kita lanjutkan sekarang. Pak Bukokon. Ayo, Dimo. Definisi lain. Definisi lain adalah industri adalah segala macam pekerjaan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau uang. Biasanya memang industri itu menghasilkan keuntungan tujuannya. Ini contoh industri apa ini? Ini contoh industri apa? Nanti silahkan diterjemahkan sendiri. Atau industri adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi. Ini definisi dari industri. Industri adalah sekelompok perusahaan yang menghasilkan produk yang dapat saling menggantikan satu lama lain. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang yang mempunyai nilai tambah. yang tadinya nilainya enggak terlalu tinggi, begitu diolah menjadi bernilai tinggi. Ini kemampuan manusia untuk berinovasi. Sampah tidak bernilai, begitu diolah menjadi kerajinan, menjadi bernilai. Nah monggo, orang elektrikal ngembangkan sesuatu yang tadinya enggak bernilai, menjadi bernilai. Sampah-sampah elektronik, misalkan apa? Compact disc, sayang kalau dibuang jadi sampah. Diolah menjadi apa? Sehingga menjadi nilai tinggi. Dibuat misalkan untuk souvenir, untuk apa? Wayang. Dibuat modifikasi. Wayang yang biasa kita modifikasi dengan elektronik. Ditambahkan nanti wayang itu nanti bisa mengenalkan dirinya sendiri. Silahkan, yang nanti mau PKM ada yang tertarik PKM enggak? Program kreativitas mahasiswa. Silahkan Anda berkreasi. Kreasi itu menjadikan sesuatu yang tidak bernilai menjadi lebih bernilai. Banyak ya. Wayang Anda misalkan tambahkan menjadi wayang elektronik. Nanti bisa dipatenkan. Jadi nanti wayang Arjuna, wayang Gatut Kaca, itu nanti ada komponen elektroniknya di situ. Begitu nanti disetel, dia nanti bunyi. Memperkenalkan diri. Nama saya Arjuna. Panggilan saya ini. Jadi nanti bisa juga digunakan untuk media pembelajaran. Ini contoh kreativitas. Kalau di industri, helm. Helm nanti dikreasi. Gimana supaya helm itu tidak hanya sekedar untuk melindungi kepala. Nanti dikasih sensor tambahan. Ini orang teknik kendali. Helm dikasih sensor jarak. Jadi nanti kalau kerja, dia nanti akan kena benda yang ada di atasnya. Dia bunyi. Oh berarti di atas saya ada benturan. Supaya saya tidak benturan, saya harus hati-hati. Dikasih sensor medan elektromagnetik. Nanti kalau di situ ada listrik, dia bunyi. Oh berarti di sini ada medan listrik. Saya harus hati-hati. Semakin dekat dengan medan listrik, dia nanti akan bunyi. Itu contoh. Itu bisa dijadikan untuk tugas air PKM. Sepatu. Anda kasih tambahan. Sepatu dikasih. Misalkan di situ kasih komponen pisu elektrik. Kalau untuk jalan, nanti dia bisa menghasilkan energi. Dalamnya kasih baterai. Nanti baterainya ngecas. Jadi nanti untuk ngecas HP Anda, Anda cukup jalan. Tidak usah cari colokan listrik. Ya kan? Sehingga nanti kalau mau itu jadi powerbank pakai apa? Sepatu powerbank. Ini inovatif. Silahkan. Itu bisa ditulis, dituangkan dalam bentuk untuk proposal PKM. Ini konsep di industri. Industri itu harus kreatif. Masih banyak lagi. Silahkan. Ini penting sekali. Karena mahasiswa itu di era pandemi Corona. COVID-19. Maka yang dibutuhkan itu kreatifitas. Yang tidak kreatif akan mati. Kalau kita lihat di sini. Apa yang dinamakan proses produksi itu seperti apa? Proses produksi adalah proses transformasi. Transformer. Transformer itu mengubah. Apa yang diubah? Yang diubah adalah sekumpulan input. Diubah menjadi output. Ngubahnya pakai apa? Macem-macem prosesnya. Supaya dikatakan produksi harus ada nilai tambah. Apa input? Sudah kita bahas di awal. Ada 7M. Men. Material. Mesin. Money. Metode. Market. Media. Dan lain sebagainya. Itu input. Ada energi. Ada informasi. Dan lain sebagainya. Nah prosesnya apa? Prosesnya bisa dipabrik. Kalau pabrik mulai dari pemilihan, seleksi, pemotongan, penyambungan, penyolderan, terus pembersihan, pengecatan, dan lain sebagainya. Itu prosesnya. Kalau di rumah sakit ya pendaftaran, pengecekan awal, pengklasifikasian layanan. Setelah itu nanti masuk pemeriksaan. Setelah pemeriksaan nanti masuk laboratorium. Setelah laboratorium mengambil masuk lagi pelayanan. Setelah pelayanan ambil obat. Keluar. Itu proses. Kalau di universitas, mulai dari pendaftaran, registrasi, KRS. Setelah KRS dari nanti kuliah. Setelah kuliah ujian. Setelah ujian lulus. Dan lain sebagainya. Produknya apa? Produk akhir bisa berupa barang, bisa berupa jasa, bisa berupa informasi. Tentu saja yang namanya produksi akan menghasilkan limbah. Sehingga ini harus diminut dengan baik. Ini gambaran industri. Ini industri apa kira-kira yang di sini? Kiri atas industri apa? Tekstil, Pak. Tekstil, Pak. Tekstil. Bukan tekstil, itu garmen. Kalau tekstil itu menghasilkan kain. Kalau garmen itu menghasilkan pakaian. Yang nomor dua apa ini? Kira-kira industri apa ini? Saya juga bingung ini industri apa. Yang nomor ini, industri apa? Kanan atas. Pembangkit listrik, Pak. Pembangkit listrik, Pak. Kemungkinan itu pembangkit ya. Bisa pembangkit ya. Yang ini? Kalau ini jelas ini? Mobil. Automotif. Ya, mobil. Yang di sini apa ini? Ini kelihatannya perakitan. Enggak terlalu jelas juga gambarnya. Elektronik kayaknya, Pak. Elektronik ya, kelihatannya. Yang bawah kanan? Mebel. 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 Itu beruntung. Kenapa? Kita bisa masuk di industri manapun. Karena hampir semua industri, terutama industri menengah ke atas, itu membutuhkan tenaga kerja yang berkaitan dengan masalah energi maupun kontrol. Anda masuk ke listrik, masuk ke industri itu mudah. Karena tidak ada satupun industri yang tidak menggunakan energi listrik di jaman sekarang. Hampir semua itu menggunakan listrik. Anda bisa berkontribusi di situ. Kalau yang di sistem kontrol, Anda nanti harus masuk di industri yang menengah ke atas. Kalau industri kecil menengah ke bawah, biasanya industri kreatif yang banyak membutuhkan instrumentasi dan kontrol. Di Jogja banyak yang membutuhkan listrik maupun instrumentasi dan kontrol. Perkembangan industri itu sangat pesat di era industri 4.0. Mungkin tidak perlu saya bahas secara detail. Jadi kita sudah mengalami empat masa revolusi. Mulai dari 1.0, 2.0, 3.0, sampai 4.0. 1.0 di abad 18 diawali dengan penemuan mesin uap oleh James Watt yang merubah dari yang tadinya tenaga manual manusia dan hewan menjadi mesin. Revolusi industri 2.0 abad 19 dengan ditemukannya listrik dan mesin-mesin listrik. Tadinya penerangan masih pakai obor, pakai konvensional. Dengan penemuan listrik, ini menjadi efektif dan efisien. Abad 19 mulai ditemukannya semi-konduktor, abad 20. Sehingga muncul revolusi industri 3.0 menghasilkan konsep otomasi. Ditemukannya transistor, IC muncullah nanti kontrol PLC, kontrol DCS, dan lain sebagainya. Sehingga memunculkan konsep automation, information and computer technology, dan elektronik. Sekarang kita masuk abad 21, yaitu abad otonomi. Masanya mulai banyak dikembangkan cyber-physical. Internet of Things. Autonomous system. Mobil otonom. Mobil nggak ada, supirnya bisa jalan. Itu di abad 21. Kedepan nanti banyak proses-proses produksi itu nggak perlu operator. Pak, tenaga kerja di bidang itu berarti makin lama makin kosong. Nggak usah khawatir. Anda orang elektrik. Orang elektrik nanti bisa bekerja sebagai apa? Sebagai teknisi yang merawat sistem-sistemnya. Semua itu dikerjakan pakai alat, jadi nanti kalau nggak itu ya harus dihitungkan. Sebentar, mohon maaf. Ini ada telepon sebentar ya. Saya jawab telepon dulu. Naik, Pak. Halo, Mas Alek. Gimana? Ya? 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 Ya nanti kita diskusikan ya. Aku sih ngajari. Munggu ya? Ponek kampus, Pak. Oh ya? Ya mungkin aku rodoawan. Ya, oke. Ya. Oke, kita lanjutkan ya untuk apa namanya revolusi industri yang terjadi mulai dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, di era revolusi ini sekarang tidak lagi jamannya revolusi industri mungkin jamannya perubahan perubahan dari agrikultur menuju ke industri jadi di awal-awal itu ya jamannya agrikultur pertanian sekarang pertanian sudah menggunakan industri pertanian tidak konvensional pengairan sudah menggunakan bantuan alat-alat industri tidak lagi menggunakan cangkul sekarang sudah lewat ini masanya orang bertani pakai cangkul itu sudah lewat sekarang sudah pakai traktor bahkan beberapa daerah sudah mengembangkan traktor yang dikembangkan dengan menggunakan apa remote jadi yang traktor itu tidak usah berdiri di situ sudah remote saja yang kerjakan jadi kita enak silakan nanti berinovasi mengembangkan teknologi-teknologi untuk memudahkan kehidupan manusia yang berikutnya masuk ke information age nah ke depan itu kita masuk ke conceptual age jadi nanti masuknya kreatif ekonomi era jadi era ekonomi kreatif kreatif industri kaitannya dengan ide kreativitas inovasi dan penemuan sehingga ini cocok tadi PKM mahasiswa harus banyak berkecepung di bidang ini jangan banyak demo ya mahasiswa demo boleh tapi ya kreatif harus jangan banyak demo gak pernah kreatif Indonesia gak pernah bisa ngalahkan Cina percuma banyak demo itu gak akan pernah bisa membuat kita lebih hebat yang bisa membuat kita lebih hebat adalah nanti kita berkreatif inovatif terutama mahasiswa elektro biarlah biarlah itu nanti diselesaikan oleh pihak-pihak yang berkompeten menyuarakan suara boleh sekarang orang-orang kita itu energi kita di Indonesia banyak digunakan untuk hal-hal yang dalam tanda kutip kurang produktif kalau terlalu banyak demo itu ya kapan kita kerjanya nah oleh karena itu ini penting memahami tentang bagaimana kedepan itu adalah konseptual age nah kalau kita lihat di revolusi industri 4.0 jadi perubahannya sangat dasyat ya kedepan ini perlu diantisipasi ya skill apa yang nanti kita perlu kembangkan di revolusi industri 4.0 kita harus siapkan kompetensi apa ini harus yang kita siapkan jangan nanti terlalu banyak terlena di pandemi corona kita diisolasi nanti begitu vaksin udah ditemukan bebas kita nanti bisa mulai persaingan lagi sebenarnya ini kan kita diminta untuk bertapa nanti begitu nanti keran kita dibuka ya bisa nanti akan muncul lagi nah ini kaitannya dengan revolusi industri 4.0 cirinya apa ya yang pertama IOT segala sesuatu terhubung dengan internet yang berikutnya data science cyber security hati-hati ini nanti dengan cyber security jangan sampai nanti di era keterbukaan data-data kita dicuri disalahgunakan ya yang berikutnya cloud computing jadi nanti tidak ada lagi mahasiswa elektro pak file saya hilang pak flash disknya rusak ini eranya udah era industri 4.0 nyimpen data sekarang lewat cloud gratis mohon gue silahkan kalau ada tugas nanti disimpan dimana di google drive gratis email gratis whatsapp ya ya silahkan di cloud penyimpanan cloud yang berikutnya ada artificial intelligence ya learning machine e-business digital marketing fintech mobility technology dan lain sebagainya ini adalah karakteristik dari revolusi industri 4.0 nah kalau kita lihat disini adalah ada empat faktor innovative teaching and learning ya yang kedua professional development with globalization yang berikutnya adalah industri akademik partnership ya dan yang terakhir kaitannya dengan ini nah ini penjelasan lebih detailnya lagi berkaitan dengan masalah revolusi industri 4.0 jadi nanti kita harus ya mengantisipasi ke depan eranya sudah berubah jangan Anda masih di era saya era saya masih era 3.0 sudah ketinggalan maka kita harus sekarang mulai mindset kita dibuka kita itu sudah menghadapi era yang berbeda belajarnya pun harus beda termasuk saya ini kalau Anda mengajar kalau Anda mengajarnya pakai metode saya dulu kuliah ya sudah ketinggalan nah kita lihat sekarang jenis industri itu apa aja ada beberapa jenis industri nah pada umumnya industri dibagi menjadi 3 walaupun di beberapa referensi ada yang dibagi 4 ada yang dibagi 5 kalau saya cenderung membagi menjadi 3 yang pertama adalah industri manufaktur mungkin di buku saya tulis 4 yang kedua adalah industri proses dan yang ketiga adalah industri jasa di tempat lain saya tambahkan industri transportasi ini di tulisan saya masa lalu tapi saya anggap transportasi itu masuk ke jasa tapi tidak apa-apa sebenarnya kalau mau dipisah juga tidak apa-apa lebih detail jadi ada industri jenis perakitan merakit komputer elektronik mebel itu merakit yang kedua adalah industri proses proses itu dia berlangsung secara kontinu yang berikutnya industri jasa apa itu industri manufaktur cirinya adalah prosesnya berlangsung secara diskret maksudnya diskret itu tidak harus kontinu tidak 24 jam sehari 30 hari satu bulan tidak tetapi ini boleh boleh putus contoh sederhana maksudnya boleh putus kain begitu diukur dipotong tidak harus dilanjut tidak masalah ditunggu dulu mainboard begitu dipasang prosesor tidak harus langsung dipasang RAM nunggu dulu boleh meja begitu kayunya dipotong tidak harus langsung dipaku untuk disambung boleh tidak harus dicat tetapi yang industri proses itu harus segera dilakukan proses berikutnya nah diskret disini artinya ada jeda waktu antara proses satu dengan proses berikutnya nanti kalau orang elektrik nanti kontrolnya beda kalau orang elektrik nanti ya kontrolnya mestinya nanti kalau yang industri kontinu dengan industri yang manufaktur beda kalau yang manufaktur kontrolnya banyak kontrol diskret banyak gunakan PLC banyak gunakan relay banyak gunakan DTC tapi kalau industri apa namanya itu ya menggunakan kontrol-kontrol untuk yang kontinu kontrol regulatory dan lain sebagainya nah contoh industri yang menggunakan manufaktur itu adalah ini otomotif elektronik pakaian peralatan elektronik dan lain sebagainya nah yang kedua adalah industri proses dia sifatnya kontinu tidak pernah terjadi berhenti kecuali ada apa maintenance atau overhaul atau gangguan nah makanya ini kalau di implementasinya ini sistem kontrolnya ini kalau belajar sistem kontrol butuhnya untuk yang kontinu contohnya apa pembangkit pembangkit itu 24 jam tidak pernah berhenti sekali pembangkit di on setahun baru nanti berhenti untuk maintenance overhaul kalau kurang dari setahun berarti itu nanti ada gangguan pembangkit listrik yang untuk kalau disini yang PLTU PLTG kalau PLTA tidak bisa 24 jam kenapa PLTA tidak bisa 24 jam debit airnya tidak mampu untuk operasi 24 jam sehingga kalau PLTA nanti starting itu mulai sore jam 4 starting nanti jam jam 12 malam berhenti karena debit airnya yang dikumpulkan itu tidak cukup untuk menggerakkan turbin air yang berikutnya adalah industri minyak oil and gas company industri industri makanan industri minuman obat petrokimia pupuk distribusi air minum listrik dan industri proses yang lain yang berikutnya jasa jasa ini bisa diskret bisa kontinu contoh misalkan perbankan perbankan itu operasionalnya cuma dari jam 8 sampai jam 16 harinya Senin sampai Jumat tapi pelayanannya 24 jam rumah sakit sama lembaga pendidikan tidak 24 jam Senin sampai Jumat 8 sampai 16 tapi beberapa sistem 24 jam wedding organizer fotografi ini jasa pembuatan program aplikasi transportasi hotel pengolahan data penyewaan dan lain sebagainya ini adalah industri industri jasa industri dapat dimodelkan sebagai sebuah IPO input process and output dari sisi input ini prosesnya ini outputnya ini pemodelan industri dalam sebuah sistem nah proses transformasinya bagaimana proses transformasi merubah dari bahan mentah menjadi bahan jadi bisa bermacam-macam bisa secara fisik maupun secara non-fisik secara fisik mana merubah warna warna saja itu nanti bisa menghasilkan industri contoh apa sablon yang tadinya polos dirubah jadi kasih warna gambar industri batik batik itu sebenarnya transformasinya merubah warna apa merubah bentuk tanah liat dirubah menjadi guji itu bentuknya dirubah ada yang berubah lain enggak bentuknya berubah setelah itu nanti bisa diwarna bisa dikasih apa finishing industri genteng sama bisa berupa perubahan kompetensi contohnya lembaga pendidikan kuliah apa ada yang berubah enggak ada yang berubah yang berubah apa yang tadinya biasa saja menjadi lebih pintar atau mungkin bisa rasa rumah sakit orang kalau rumah sakit apakah selalu sembuh enggak kadang ada yang meninggal juga tapi yang dinilai adalah apa rasanya kalau di rumah sakit itu kan lebih puas sudah berusaha untuk berubat walaupun tidak menjamin sehat nah proses di industri itu nanti bisa dilakukan dengan beberapa aspek untuk mencapai efektivitas dan efisiensi berupa evaluasi produk pengarahan dan penyesuaian lingkungan sehingga nanti bisa menghasilkan proses yang lebih efektif dan efisien di era revolusi industri 4.0 persaingannya sangat ketat sehingga nanti perlu proses yang efektif efisien efektif berkaitan dengan cara apakah cara ini bisa menghasilkan tujuan atau tidak efisien nanti berkaitan dengan penggunaan sumber daya inputnya sekian outputnya sekian perbandingannya berapa efektif atau tidak efisien atau tidak nah bagaimana peran manajemen peran manajemen dapat saya gambarkan disini ini adalah proses manajemen industri nya peran manajemen ada dimana tadi sudah kita gambarkan model sistem itu adalah input proses output nah proses manajemen adalah bagaimana dia menjamin inputnya dan prosesnya agar nanti bisa dihasilkan output yang sesuai sesuai dengan apa sesuai dengan standar set point ini set point standarnya kaitannya dengan apa kualitas kesesuaian kuantitas harga waktu selain ini juga harus sesuai dengan ini kondisi sosial politik ekonomi dan lain sebagainya sehingga nanti kalau hanya fokusnya disini itu kita bisa mencari yang terbaik yang menghasilkan keuntungan yang tinggi itu apa bisnis yang tidak sesuai dengan ini nanti berbahaya maka harus menyesuaikan selain dengan standar harus menyesuaikan dengan ini norma lingkungan dan lain sebagainya termasuk agama di Indonesia bisnis yang paling menguntungkan apa di dunia ini narkoba sehingga kalau kita merujuk ke hukum narkoba dilarang ya enggak boleh bisa dipahami ya nah bagaimana peran manajemen itu melakukan pemasaran pendanaan dan juga diproduksi nah ini penting bagaimana peran manajemen yang pertama melakukan produksi produksi bisa barang bisa jasa yang kedua untuk pendanaannya bagaimana menyediakan pendanaannya dengan baik sehingga cash flow-nya bisa terjaga yang berikutnya adalah pemasaran bagaimana memasarkan produk agar didapatkan yang efektif dan efisien nah yang berikutnya perlu ada sebagai wawasan manajemen itu perlu ada dua aspek kadang-kadang di dalam manajemen kebanyakan yang menangani orang ekonomi sehingga lebih banyak kemasalah sosial padahal nanti di dalam sistemnya kita perlu juga masalah teknis sehingga perlu mencari titik temunya disini yang dinamakan tekno-ekonomi jadi nanti kalau kita membuat sebuah proposal bisnis kita harus mempertimbangkan masalah tekno-ekonomi apa itu tekno-ekonomi ya memandang investasi di bidang teknologi dari sisi ekonomi kelemahan orang sosial itu tidak ngerti tentang teknis sebaliknya orang teknis tidak mengerti tentang masalah bisnis sehingga perlu ada irisannya disini muncullah istilah nanti tekno-ekonomi atau engineering management sehingga nanti proses-proses ini dapat menjadi lebih baik contoh sederhana contoh sederhana disini ini contoh aja wawasan manajemen tekno-ekonominya disini kalau kita menyimpan barang kita selalu dihadapkan pada dua macam aspek aspek apa aspek biaya yaitu biaya tahunan sama kita jumlah kita kalau nyimpan itu jumlahnya berapa karena kalau kita nyimpan kalau kita nyimpan menyimpan sedikit dan nyimpan banyak itu biayanya akan naik kalau kita nyimpan banyak tetapi kalau kita beli satuan kita beli satu barang harganya mahal kalau kita belinya partai harganya makin murah sehingga kalau kita gambarkan grafiknya ini adalah biaya penyimpanan ini adalah biaya pembelian sehingga kalau di total biayanya seperti ini mana yang paling efisien di titik ini titik terendah sehingga ini disebut sebagai EOKI apa itu EOKI yaitu Economic Order Quantity contoh sederhana kalau Anda beli sari mie di rumah itu sebaiknya belinya per berapa kalau beli persatuan harganya 2.500 kalau beli satu box per bijinya mungkin harganya bisa 2.000 kalau beli banyak repot nanti kalau ada apa-apa kita enggak makan sari ini bisa beresiko kadar luar sebagainya sehingga nanti beli yang paling efisien berapa 8 biji supaya nanti begitu nanti Anda keluar beli lagi 8 biji ini adalah EOKI contoh yang lain masih banyak saya kira itu untuk materi kita hari ini silakan kalau ada pertanyaan ataupun masukan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam silakan ada pertanyaan silakan ada belum ada kalau kalau tidak saya saya sampaikan untuk tugas tugas Anda saya sudah membuat tugas nanti saya upload di sini untuk tugas ke depan yaitu tugasnya ada berapa ini ada tiga tugas menjadi satu rangkaian tugas pertama yaitu Anda menyusun artikel artikel dengan tema-tema yang sudah saya tentukan di sini artikel yang ada di sini misalkan itu ya Anda yang bernim terakhir satu 01 11 21 dan 31 tugas Anda temanya tentang ini paham semuanya siapa paham paham yang nim dua temanya ini yang nim tiga temanya ini yang nim empat lima enam tujuh delapan sembilan sampai sepuluh ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tugas jadi tugas pertama apa membuat artikel yang bertema ini setelah artikel jadi nanti nanti membuat file presentasi setelah file presentasi jadi Anda presentasi nanti direkam presentasinya bisa pakai zoom seperti ini atau pakai google meet atau pakai microsoft team atau pakai software lainnya silahkan setelah itu nanti Anda upload upload di mana upload di youtube setelah itu nanti saya buatkan form penilaian silahkan nanti Anda menilai teman-teman Anda untuk video ini nanti nilainya berapa silahkan nanti seperti itu itu sebagai gambaran tentang tugas ini untuk ketentuan artikel artikel itu nanti 8-10 halaman hurufnya hurufnya standar 12 times new romain nanti saya buatkan template spasinya 1,5 standar marginnya standar 3333 semuanya nanti saya buatkan template termasuk nanti isinya seperti apa poin-poin yang nanti Anda perlu tulis yang perlu mendapat perhatian itu adalah untuk referensi referensi minimal 5 referensi harus dari sumber yang dapat dipercaya tidak boleh nanti pakai referensi dari blog atau website yang tidak jelas penulisnya tidak boleh bisa dipahami sampai di sini bisa Pak sumber yang bisa dipercaya dari mana dari jurnal atau artikel ilmiah atau penulis artikel ilmiah dari penulis yang reputable penulis yang reputable itu penerbitnya terpercaya atau penulis terpercaya penerbit yang terpercaya misalkan siapa penerbitnya kampus itu ya terpercaya UNY UGM ITB UI dan lain sebagainya itu terpercaya tapi kalau penerbitnya wordpress.com tidak bisa dipercaya atau penulisnya mungkin malah anak SMA maksud mahasiswa merefer tulisannya anak SMA jadi ini untuk referensi yang berikutnya Anda harus juga mengetes kesamaannya nanti supaya nanti tidak terjadi apa copy paste kalau tidak bisa nanti ada kumpul saja nanti saya tes kalau masih copy paste kalau di ini saya suruh kembalikan saya suruh perbaiki buat tugas semaksimal mungkin karena ini menjadi bagian dari penilaian yang cukup besar setelah Anda buat ini nanti Anda buat presentasi dalam bentuk powerpoint boleh pakai powerpoint atau software yang lain template-nya bebas diusahakan relevan dengan tema dan dibuatlah tampilan yang baik isi sesuai artikel jangan nanti artikelnya A isinya presentasi B usahakan gunakan logika penyampaian yang sistematis jangan banyak tulisan gunakanlah banyak misalkan flowchart atau gambar atau poin-poin atau kata kunci saja slide itu antara 10-15 tidak usah terlalu banyak tapi jangan terlalu sedikit bisa difahami ini untuk slide-nya jadi tugasnya ada tiga yang pertama itu artikel yang kedua itu slide presentasi dan yang keakhir itu adalah Anda melakukan presentasi dan merekam setelah Anda presentasi direkam Anda upload di Youtube nanti saya kasih apa namanya akonnya akonnya supaya nanti saya bisa memanage jadi nanti akonnya saya buatkan nanti boleh Anda masuk semuanya boleh akonnya bebas dilarang mengganti password akon nanti ganti passwordnya repot nanti jadi supaya nanti tertata videonya dari satu itu nanti masuk di situ setelah itu nanti masing-masing pihak memberikan penilaian dari masing-masing video yang dibuat teman Anda untuk kelas ini kelas apa ini ad atau di saja atau apa ini campuran campuran ada A ada D nanti yang kelas A yang kelas A menilai kelas A yang kelas D menilai kelas D saya kira itu ya untuk tugas ada yang mau ditanyakan cukup belum ada oke kalau begitu kalau sudah merasa cukup saya akhiri untuk kuliah pada siang hari ini pagi hari ini oh iya tugas nanti dikumpulkan maksimal mau berapa bulan satu bulan dua bulan tiga bulan saya kasih waktu dua bulan ya pak jadi lama baik pak terima kasih pak dua bulan karena dua bulan tugasnya harus bagus kalau tidak bagus berarti ya kebangetan tugas lama tapi tidak bagus saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan semoga apa yang sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan akhir akhir kalam wawahul mu'afiq ila'akwamitoreq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.